Oke, jadi ini kita akan mulai kelas philosophy 101 dari ABBA untuk diploman internal tim ABBA ini. Jadi, ini menurut aku adalah salah satu kelas yang paling komprensif yang bakal dikasih sama ABBA. Karena ini kita, boleh next, Tri? Boleh, boleh next, Tri? Ya, karena kita di sini pertama akan membahas tentang satu, dibanking, apa yang bukan kilosofat, lalu kita nanti masuk ke teknikal, kilosofat sebagai studi, ya ini yang lebih khususnya, lalu kita akan membahas tentang histori, kilosofat dari dulu dan kini, pertama dari kilosofat kebarat ya, lalu yang keempat, terakhir adalah yang secara umum kilosofat sebagai ilmu. Nah, next, Tri? Oke, jadi pertama, by the way, kalau suaranya kecil atau nggak jelas, langsung ngomong aja ya. Jadi, pertama itu kita ada di banking, stigma kilosofat, kok bisa ada? Nah, ini kan menarik ya pertanyaan, boleh next, Tri? Oke, jadi, kilosofat itu kan berangkat dari rasa kuriosity, ya, rasa keingin tawuan, dan seringnya, kali kita itu sikap konseptual, dan itu abstrak ya, kan? Nah, karena kita itu suka nanya, suka pengen tahu, dan pertanyaan yang kita seringnya, pertanyaan yang agak menarik, yang abstrak, dan yang mempertanyakan suatu-suatu sebuah, kita membicarakan tentang sesuatu yang uncomfortable, ya. We talk about uncomfortable things, hal-hal yang sering dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, mungkin ya. Dan banyak orang itu kan seringnya takut ya sama sesuatu yang mereka ketahui, atau merasa ditangkang, atau dan semacamnya, karena mereka itu lebih prefer suatu kestabilan, suatu yang praktis, dan yang ada order-nya, gitu, yang teratur. Contoh paling gampangnya adalah, dan paling ekstrim yang terkenal, kisahnya Socrates, gitu ya. Gimana Socrates itu sering di pasar kastilannya nanyain orang tentang apa itu kebaikan, apa itu keberanian, dan semacamnya. Gimana yang kondisi, kalau kita baca sejarahnya, itu kondisi gimana, kalau aku tidak salah, pada saat itu Yunani sedang ada perang, ya. Dan sedang ada perang, dan sedang ada negara-negara politikal, suatu gerakan politis di sana yang Socrates itu menilai sebagai mengganggu kestabilan negara. Karena dia mempertanyakan rejim-rejim waktu itu sedang hadir di Yunani, gitu. Karena dia sering bertanya, sering-sering menanyakan hal yang kira-nya aneh, atau yang menantang mosek orang-orang pada masa itu, dia dibunuhkan akhirnya disuruh menghacung untuk mati, karena tadi orang lebih suka sama sesuatu yang stabil, gitu ya. Sebenarnya kan nggak bisa begitu. Sebenarnya kan chaos sama order kita selalu harus ada. Selalu harus ada kekacauan di tengah keteraturan, dan sebaliknya, gitu ya. Dan disini ya, kenapa menurut kita itu, Stosafat sering dicap sebagai stigma yang buruk. Nah, mungkin bisa. Nah, stigma salah satunya yang pertama paling terkenal, itu mungkin ateis ya. Ini mungkin habis baca Nietzsche, garis dia, langsung bilang, ah, Stosafat itu ateis, haram, dan sebagainya. Nah, disini aku perlu kelihatan verifikasi suatu tersebut dulu ya. Memang bener-bener sekali pikiran pemikiran Tosafat yang, kurang-kurang atelis ya, atau mungkin tak narkotik, tidak semacamnya. Ada banyak juga pemikiran Tosafat yang berbasis teologi, yang berbasis keagamaan. Contohnya ya, Sufi, ya si Ibn Sina, Aterois, Makin Buber, Lakin Mas, itu juga pikiran pemikiran berbasis teologi, religi. Jadi, sebenarnya kalau kita ke sini, alasan kenapa kata atelis itu muncul di Tosafat, karena Tosafat itu tadi. Suka-suka bertanya, kita bertanya, mencualang status quo, dan juga pertanyaan kita abstrak. Dan yang abstrak, yang juga abstrak, yang juga mencuali status quo, itu menanyakan apa satunya. Betul kanan, tentang agama atau satu. Tapi menanyakan tentang kemampuan agama, tapi kita menolak hal itu, tapi kita lebih mempertanyakan hal itu, supaya kita kaji lagi lebih dalam, sebenarnya apa sih yang dimaksud tentang A, B, C, dan sebagainya gitu ya. Bibi agama. Dan kalau kita lihat sendiri, itu sepat ketuhanan khususnya, atau sepat agama. Konsep ketuhanan agama itu dikaji, bukan sebagai sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang kita mau bantah, tapi kita kaji, karena ada rasa ingin tahu itu. Rasa ingin tahu itu kan menurut aku metal ya. Dia nggak ada kayak, ingin tahu itu kan sebenarnya, kalau pada basisnya, bukan yang nggak ingin, menjatuhkan orang, nggak tahu ngeingin orang, tapi karena dia penasaran aja, pengen tahu sih tentang, tentang konsep-konsep sepat satu-satunya seperti apa, dengan agama itu seperti apa, itu dikaji di pusat kekuatan dan di pusat bayar. Dan, maka itu, mungkin dari situ, kajian-kajian itu, mungkin orang melihat, keusat kelas itu, kelas itu, dikirang, oh, kelas itu ateis. Tapi sebenarnya enggak. Kusat itu pada intinya, tidak memperlukan, apa itu mau ateis, mau akunistik, mau tebis, jadi apapun itu, yang penting kamu bisa memberikan argumen yang logis, yang bisa kamu pertanggungjawabkan, kenapa kamu memiliki A, atau B, atau C, begitu sih, teranggiat di situ, jadi kalau ada orang mau dipanggupi sepatu apa, itu salah, besar. Karena pesawat, nggak ateis, dia juga bukan peis, dia juga bukan postik. Tapi pesawat itu pada dasarnya adalah, pas ingin tahu, tapi kita bisa ingin tahu, tidak sesuatu, jadi itu enggak, tidak masuk ke sana. Sekarang ke-2, sejuk useless. Karena, melihat bahasanya tadi, pesawat itu bahasanya banyak banget, abstrak, banyak banget, susah untuk kita tahu, yang lain-lain, takutnya mungkin juga tidak ada. Sebenarnya, kita juga kadang-kadang, kalau kita tidak 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 soal yang praktis. Pengennya yang ada solusi yang cepat-cepatnya, which is fine, karena itu penting juga, tapi itu juga penting untuk mempelajari hal-hal yang seifatnya, lebih konseptual. Kenapa? Karena itu menghasilkan pemahaman kita akan menjalankan. Kalau kita tahu, misalnya prosedurnya itu A, B, C, D, tapi kita tidak tahu, secara, dari sebesarnya, itu buat apa sih produsenya. Kalau kita tidak tahu hal itu, itu bahaya loh guys. Kita cuma bikin-bikin yang praktis-paktis, tapi kita tidak tahu, karena praktis-paktis itu menuju ke jurang. Bisa jadi seperti itu kan. menurut itu penting banget untuk adanya semacam studi yang melatih daya pikir abstrak. Seperti itu bisa menurut tadi yang konsep doa seperti apa sih, garis-garis itu sana seperti apa sih. Nah itulah dosa maksimal. Jadi kalau kita bilang solusi kuat useless, karena dia tidak ada sisi praktisnya, ya tidak. Karena justru karena dia tidak ada praktisnya, kalau definisi gila yang, mungkin yang paling sederhana, atau yang kita agak sederhana, adalah itu kan orang yang tidak mampu untuk merima keadaan, sehingga dia tidak berpikir, dia tidak bisa berpikir secara rasional. Gitu kan. Kita semungkinan bisa difisikan secara simpul seperti itu. Sedangkan polosafat, itu adalah studi yang sangat mengembangkan rasionalitas dan pemikian yang logis. Karena polosafat itu adalah senang pikiran juga, dia melatih pikiran kita. Nah makanya kalau polosafat di belakon polosafat itu belajar jadi gila, terus sama, jadi kita belajar jadi gila, anti gila. Karena kita akan dipaksa untuk berpikir terus, kalau kita kalah, habis itu dari berbagai macam perspektif, itu bisa kita antun, dan bisa kita, bagaimana kita menghasilkan kompaman kita. Jadi sebenarnya, ini sebuah stigma yang lucu kalau menurut aku. Karena polosafat itu jauh sekali dari kata gila, kalau kita dipincikan tadi gila ya, orang yang tidak bisa berbicir secara rasional, karena kalau kamu tidak bisa berbicir secara rasional, kamu juga akan bisa berbicir secara rasional. Ya kamu bukan berbicir secara rasional, kamu mengawang-awang aja, jadi kemudian terserah itu harus bertanggung jawabkan, harus ada pertanggung jawaban yang kamu memberikan, atas kenapa kamu milih berargumen A atau 27. Karena itu kayak gitu ya, untuk contoh stigma seharian, dan itu di balding ini, yang boleh n tossir. aku ngomong kecepatan enggak? buat aku sih enggak kak oke oke kalau kecepatan itu ngomong aja ya kita ngerep oke yang kedua itu secara teknis dan I have to say mungkin salah satu yang cukup berat ya dari kursafat pertama kursafat dan sains kursafat sama sains sering banget di hubungkan sering dibilang kursafat itu adalah mother of sains apakah bener? ya bener ada bener karena baik kursafat dan sains itu sama-sama awalnya mencari kebenaran dan pengetahuan mencari sisi discovery dari suatu hal namun lantak-lantak sains itu nge-take over sisi discovery tadi bisa di-take over sama sains kenapa? karena subject matter subject matter itu kita bisa datang bilang adalah semacam kajian objek yang dikaji suatu hal yang dikaji sama studi sains itu lebih seperti itu sedangkan kursafat itu abstrak tadi gampang gini kalau misalnya kita ngomongin tentang pengetahuan biologi jelas kan yang dikaji itu tentang biologi mungkin tentang apa ibaratnya tubuh manusia atau semakinnya tapi kok di kursafat ya mau kaji biologi bisa kaji yang lain juga bisa kita hidupkan abstrak banget tubuh sahafat nih sulit meternya gitu maka itu disini sisi sisi diskapri tadi di-take over sama sains karena saya bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik seperti itu seperti itu nah pertanyaannya kalau kayak gitu apakah tubuh sahafat telah mati sebagai studi nah ini jawabannya sih sebenarnya tidak ya tidak masih hidup kok bisa karena tubuh sahafat memiliki orientasi atau goal yang berbeda dari sains itu tubuh sahafat itu menjawab pertanyaan kerenial question pertanyaannya yang gampangnya adalah siapa saya mungkin paling semua orang pada tahu siapa saya dari jawaban akan siapa saya bener gak dari jawabannya jawab siapa saya itu kayak itu masih banget banyak lagi perdebatan oke itu pertanyaan yang abadi dan inilah yang pertanyaan yang berusaha persahafat jawab kenapa karena persahafat punya metodi yang memberikan keren teoritis dan demonstratif jadi metodi persahafat itu berbeda sama saya ini aku jelasin lebih dalam lagi tapi yaitu memberikan plan masyarakat teoritis dan demonstratif ini berbeda sama sains yang sifat itu lebih eksplanatif ini masukin ke metodi persahafat maksudnya ini metodi persahafat itu menghasil dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatkan meta eksplanatoris itu pertanyaan yang sifatnya apa lagi ini pertanyaan melalui dia sama sains karena dia bukan pertanyaan yang sifatnya what atau how kalau saya bisa menjelaskan suatu semata alasan kenapa ini terjadi misalnya tapi disini bukan kenapanya tapi disini adalah mendemonstrasikannya bahwa suatu hal itu bisa ada menjelaskan bagaimana terjadi misalnya bagaimana jam itu bisa mati misalnya baterainya habis baterainya habis itu kan dijelaskan bagaimana jam itu mati jadi sisi yang mati tapi kalau misalnya jam itu mati itu mendemonstrasikan bahwa kenyataannya jam tahun itu sudah mati misalnya dikarenakan baterai yang dari jam tersebut sudah habis maka dari kesimpulan jam tangan kamu sudah mati jadi ini semacam merpaskan bahwa kenyataan itu menjelaskan what the thing lalu eksponators saling melangkap disiplin bergerak sebagai second order disiplin itu adalah studi yang sedapat mengkaji ilmu-ilmu lain supaya ilmu itu tetap di pada jalur yang gampang kalau misalnya ada ilmu misalnya ilmu ekonomi kalau misalnya di semitian hari kalau itu ibadah berbelok siapa yang dapat memastikan kalau saya tetap ada di jalur itu melalui dosafat karena dia ada second order disiplin karena dosafat itu memiliki kemampuan antrasi dental gampangnya gini mungkin perumpaannya mobil mobil kamu rusak mobil rusak itu kan gak bisa kamu benerin sendiri tapi harus ada orang yang melihat mobilnya untuk melihat dalamnya oh ini rusak disini baru sepulit nah itu dosafat sebagai seorang disiplin dia memastikan bahwa persoalan disiplin seperti saling persoalan permasalahan kalau begitu apakah kita bisa bilang kalau misalnya dosafat itu berarti ada sebatas buta pengetahuan jawaban enggak tapi ini sebenarnya bisa didiskrut lagi bisa diterbatin lagi karena enggak ada jawaban yang menurut yang aku dan Azrin lagi pikir no itu enggak soal bukan dari sains karena masih memiliki artis studi yang kami berdiri sendiri misal logika atau metafisika dan ontologi dan juga etika itu satu studi yang menurut aku sangat kental pun terutama di etika ontologi yang akan terlalu unsur mata ekspon korek saya dimana pos mendefos mendemonstrasikan sesuatu bukan sisi yang dimana kita mengeksponasi sesuatu karena coba juga dimana bisa mendemonstrasikan konsep Tuhan semacamnya itu bisa membuat eksponasi kalau kalau pakai sains itu berbasis eksponasi dari sesuatu yang empiris kan tapi bisa banget kita eksponasi semasat yang akses dari Tuhan semacamnya tapi di sepatu modelnya bukan eksponasi tapi demonstrasi bahwa Tuhan seperti ini dengan hubungan logis dan disini filsafat juga menghasilkan pemahaman tapi aku sempat mention juga sebelumnya kalau misalnya filsafat itu adalah dicang yang memang bukan praktis tapi dia memberikan sesuatu yang konseptual sehingga itu memberikan suatu pemahaman bagi kita karena dia kesifatnya adalah sujek material luas tidak hanya kajian yang satu itu bisa banget menggaji disiplin-lain seperti sejarah ekonomi hukum makanya ada kesifat hukum ekonomi kesifat kesifat dan lain-lain disiplin lain disitu karena kesifatnya dia transdental dia bisa mengkaji itu menjebatan diskusi atau komunikasi terhadap umum tersebut dan lagi-lagi jadinya kesifat itu saling melangkati antara kesifat dan misalkan satu sama bukan bukan lebih tinggi tapi semuanya harus ada kalau misalnya cuma kesifat doang jadinya akan jadinya amcer filosofi tapi ada sains misalkan kebumikan juga misalnya sains ada ada kita fokus ke disiplin A, B, dan C aja selanjutnya kita fokus ke fokus ke fisi filsafat tapi makanya kalau kita fokus ke subjek metafusafat jalan rata pertanyaan kesel lebih mendalaminya lagi terdapat apa kita bisa lopisi filsafat ini tidak besar itu ada kontok deep antropology atau deskriptif nyata fisik ini gimana kita membahas sesuatu yang konseptual dan teoritis konsepnya itu dia mencari tentang realita dan kebenaran siapa disini yang udah pernah dengar tentang tersebut continental sesuatu yang lebih sifatnya fisik suatu eksikensi hal sedangkan di pesawat praktis itu adalah suatu yang kita enterprise yang dia fokus ke hal-hal yang kita lakukan yang praktis, bukan ke teoritis dan ini mungkin gampangnya adalah falsafat karena gini, beda falsafat sama falsafat falsafat itu kalau dibahas di Indonesia itu lebih ke way of life dengan way of life jadi kalau di sesawat praktis itu itu fokusnya lebih ke praktis-praktis tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik maksudnya itu masuk ke praktis etika itu masuk ke praktis juga misalnya itu etiknya sedangkan filosofat linguistik ini mungkin secukup area-nya Azri yang paling suka inggris itu ini adalah filsafat yang fokus ke berhasil metode gimana disini filsafat sebenarnya di reduksi sebagai alat untuk perledikan aja jadi filsafat disini adalah sebagai tools alat untuk mengetahui suatu hal dari 3 fisik tersebut di antropologi terus praktis ini semua bukan kamu belajar yang lebih baik itu belajarnya adalah integrasi supaya kamu bisa memahami dengan lebih besar sebenarnya itu apa sih sosafat itu ya gitu ya kurang lebih jadi yang kita belajarin sekarang ini itu memang secara teknis dianteknis tadi ya kita belajarin secara rigoris tentang metode filsafat seperti apa visinya seperti apa orientasi seperti apa seperti itu kalau kamu doang mengasahin kamu akan bisa juga kasih ke wisdomnya akan lebih enak nah disini kita masuk ke metode filsafat ini ada masih bangun kan masih tinggal tinggalan ya agak kecepatan aku ngomong ya oke aman ya oke oke jadi metode filsafat itu muncul dari akar kata metas sama hodos artinya melampaui dan jalan dan metode itu sendiri adalah prosedur untuk mencapai sepatu jadi metode filsafat adalah prosedur yang berkendali langkah spesifik untuk perlindungan filsafat ya gitu ya kalau nanti jadi ini sifatnya sangat-sangat teknis dan prosedurnya untuk membatasi ruang untuk filsafat jadi supaya kita bisa ngomong itu enggak cuman saya enak sejak kita aja mau ngomong oh filsafat itu belah-belah tapi filsafat itu kita harus ada prosedurnya juga metode ini juga berkursafat karena kalau enggak ada metodenya ya kamu metorika itu namanya metorika seperti istri kalau bahasanya dikrakur jadi kayak gitu ya nah saya metosafat ini kalau sains metodenya tadi ya itu menciptakan ekspanasi yang dilakukan sedangkan pesawat terus metodenya menghasilkan sebutu yang konseptual dan konsistensi apa masuknya gampang gini dia menghasilkan suatu teori terangka teori semua ilmu emang kita bisa terispek tetap bersama karena filsafat itu memberikan landasan teoritis aksioma itu semacam klaim utama misalnya tadi ya klaim utama ekonomi adalah homo economicus kalau klaim itu dilangin gak ada ekonomi dong yang ditulah homo economicus siapa yang menduk itu pesawat itu kan kajian pesawat setelah itu ada teori besarnya barulah itu dituruhin sama sains dijalankan sama sains jadi pesawat itu menghasilkan konsistensi untuk memberikan teori teori besar supaya bisa jalan saya bisa jalan juga tapi apa sih perbedaan metode filsafat dan sains ini yang aku bikinnya adalah semacam timeline yang bukan kata-kata yang proses gimana sih dia itu menghasilkan suatu metode jadi bateri filsafat itu menghasilkan konsep lalu menghasilkan demonstrasi jadi demonstrasikan tapi konsepnya itu kan bukan sepenuhnya tapi demonstrasi itu pemikian yang konsisten jadi jadi harus ketat dan ini sifatnya holistik tadi ya kalau teori itu artik luar banget itu akan bisa berkembang kalau misalkan beribarnya spesifik banget teori itu itu akan bisa berkembang teori itu harus dikatakan holistik disempat 12 sampai baru dispesifikin sama praktis-praktis menjadi sains yang kurang lebih begitu sedangkan masalah di ilmu pengatauan itu menghasilkan fungsi ada praktikality ada praktisnya disitu misalnya fungsi lagi-lagi contohnya ekonomi itu misalnya untuk menjelaskan kita sesuatu ekonomi manusia juga itu menjelaskan lagi-lagi ada eksponasi tapi penjelasan ekonomi gak mungkin kita bisa pakai untuk penjelasan psikologi kalau kita mau lompat ke sana harus ada filsafat makanya itu ada second order of discipline tadi filsafat sebagai yang berjibatan untuk disiplin bisa baru masuk ke sana kayak gitu warna dan mana metode yang paling benar filsafat itu metode sains sebenarnya gak ada yang bener atau salah karena metode itu gak punya nilai instrisik atau nilai yang bisa kita bener atau salah yaitu berhasil atau gak berhasil kalau jangan berhasil itu kalau metode kita teruskan metode itu orang-orang itu dan dari metode tadi kita bisa turunin juga dua dimensi karya filsafat jadi sejak metode filsafat harus ada dimensi naratif dan estimasi kebenaran maksudnya kayak gini naratif itu adalah sesuatu yang coheren jadi filsafat itu harus banget coheren dan harus masuk akal ke sebelum gampang gini kalau kami bikin suatu argumen kamu menjelaskan misalnya A adalah B kamu jelasin A adalah B itu kan kalau kamu jelasin A atau B itu kamu lompat lompat ibaratnya dari A project U ke C U baru ke B masuk akal dong lompat lompat itu tapi kalau misalnya kamu langsung coba untuk lurusin dari A langsung ke B argumen kamu narasinya kamu kamu bisa terusin itu kan lebih koheren lebih mas akal harus begitu kalau kamu ngomong mana-mana itu terkarya kesempatan bagus secara-secara metodologi dan harus ada estimasi kebenaran juga dalam artian teori atau konsep kamu itu harus bisa di spasifikasi gampangnya harus bisa dibantah harus bisa ada kamu harus menyatakan satu klien kebenaran kalau kamu panjang lebar tidak ada kebenaran kalau kamu panjang lebar tidak ada intinya supaya bisa apa bisa merespon tanggapan kami kita masuk ke hipologi pesawat apa satu jenis pesawat lalu bagaimana itu bisa dibinakan pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan orientasi yang penting jadi gini kita ini sedang melakukan filosof polis 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 penting kalau dalam disiplin pesawat kenapa misalnya gini kamu belajar ilmu sastra gitu ya ilmu sastra bukan bisa nulis misi bisa nganalisa puisi bisa pandai nulis fungsi bisa paham bikin prosa yang bagus seperti apa semacam semuanya sebaliknya itu kamu nulis fungsi bukan kamu harus paham betul teori seperti apa bener juga harus tapi kalau di kursafat ini mudur kamu ibaratnya belajar kursafat pasti kamu kursafat ya dong karena gak mungkin kamu kursafat gak kamu pikirin itu abstraksi gak mungkin bisa pasti kamu akan kursafat metodologinya jadi kalau dikursafat itu gak bisa kita perpaksin makanya itu selalu tegangan berkursafat itu sesuatu yang tak bisa selalu tegangan belajar aspek belajar taktik belajar taktik itu orang dunia di sini lalu secara garis besar tipologinya kita bisa melihat gambaran besar kursafat itu ada ontologi ini dimana kajian kursafat yang sifatnya adalah mengkaji biing keada simpelnya aku ngedefinisi kursafat itu adalah studi kursafat yang mengkaji tentang eksistensi keberadaan suatu hal entah itu mulai masak kursafat sampai yang paling paling misalnya kita sendiri kalau ada aksiologi aksiologi itu adalah pembelajaran tentang nilai dimana nilai yang dibelaskan dikat dimana di sini isinya ada etika juga ada ada kursafat tentang seni sedangkan di epistemologi itu adalah pembelajaran kursafat mengenai pengetahuan knowledge kebenaran tools jadi kayak bagaimana bagaimana kita disender kayak kenapa sih dari mana pengetahuan ini ini sifatnya holistik guys jadi untuk semua habis itu bukan berarti kamu untuk untuk doang karena ini sifatnya bukan dibagi secara dari usaha sendiri ini dibagi karena untuk membedakan orang lain orang orang seperti itu yang untuk berarti bersama ini ada pempisahan yang superficial dan ini sifatnya holistik kamu belajar ontok pasti akan belajar sebaliknya pasti tidak bisa berpisah kamu mau membahas tentang Tuhan secara ontologi kamu bisa dekat secara ontologi secara istimologi kamu juga bisa diperhatikan secara ekseologi kamu bisa berarti itu semua tidak hanya satu satu dua berbarangan dan dari ini tiga tipe karya pesawat itu adalah ada monograf ada ada konteksual kasus gimana maksudnya monograf ini jadi ini semua menjalani apa ibaratnya ini semua masukin teori itu mendalam pelajaran jadi kamu mengajikan satu konsep tentang konsep itu secara mendalam banget dan ini sifatnya ibaratnya sangat sangat tidak enggak apa ya tangan bawa acara besok sorry ya ada rame disini suara-suara suaranya sorry sorry ya pokoknya intinya monograf dia mendalami banget kalau misalnya kamu mau ngaji secara monograf itu kamu mengkaji satu hal saja itu kamu kaji dengan cara mendalam kamu sampai akar akarnya sedangkan yang moderat komparasi itu misalnya kamu punya teori yang berbeda itu komparasi di mana teori yang misalnya palit misalnya pemikirannya jombro sama entran itu gimana kamu komparasi sedangkan yang terakhir itu adalah konteksual atau kasus misalnya kamu punya studi kasus kamu pengen ngejelasin satu yang lagi kita kayak aku ya itu mungkin jatuh konteksual atau kasus itu aku ngebahas tentang dunia online gimana dunia online itu mempengaruhi toontologi seperti apa di semakin itu dari situ kita masukin sosokat supaya bisa mendalami hal yang baru tadi yang kasus tadi tapi jangan sampai kita itu kehilangan musik filosofis tadi ya jadi contoh atau kasus itu bukanlah sebagai sesuatu yang ibaratnya kita utamakan contoh atau kasus itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk menjelaskan teori filosofis masuk ya oke ya paham ya jadi contoh itu adalah untuk menjelaskan teori filosofis yang kita pakai nah itu jadi tiga area filosofis contoh seksiotis dan tiga tipe area filosofis selanjutnya oke selanjutnya ini dari aku teknisnya itu sama setikannya selanjutnya ini akan menurutkan sama asli take it away oke sebenarnya itu lengkap banget tadi abong jadi emang dalam studi filosofat terutama kalau misalnya nanti ada yang minat untuk belajar filosofat di universitas kurang lebih bakal sama sih dipelajari kayak gini cuma yang mau ditekankan untuk ini ya yang kita bahas ini adalah filosofat barat karena ada sebenarnya filosofat itu kan banyak ya macem ya dan di beberapa universitas itu beda fokus jadi kalau di UI sendiri itu fokusnya ke filosofat barat jadi daerah-daerah Eropa kemudian daerah-daerah Eropa itu fokus di UI kalau di UGM beda lagi mereka fokusnya di filosofat timur jadi ngomongin yang Asia India kemudian filosofat Korea China Jepang dan sebagainya itu ada di UGM nah untuk yang hari ini sebenarnya ini bisa ini sih ya bisa ringkas karena sebenarnya kalau ngomongin sejarah itu kan panjang banget dan apapun yang udah kita lewatin kemarin itu bisa jadi sejarah kan karena sejarah itu kan tentang masa lalu gitu dan mungkin kayak apa ya kalau yang kita pelajari di Indonesia khususnya dan ini sorry to say bukannya maksud aku untuk apa ya kayak ngasih apa ya maksudnya kayak ngeledek gitu ya ngeledek pembelajaran sejarah di Indonesia tapi rata-rata dari zaman SD sampai mungkin sampai aku SMA itu belajar sejarah itu lebih banyak kita menghapal jadi kayak belajar apa sih namanya kemerdekaan nih kapan tanggal berapa tempatnya dimana terus si Soekarno ngomong apa siapa yang ngetik teks proklamasi atau misalnya belajar zaman kerajaan itu kan mostly tentang kita menghapalkan kita tahu turunan nasab-nasab dari Raja Singasari ini itu gitu dan kita tuh kehilangan makna disitu kayak kosong aja ya udah kita ngafal nih sejarah tapi kayak hilang maknanya nah waktu aku masuk UI dan belajar filsafat mungkin ini juga dirasain oleh Abong Bagus dan teman-teman maswa filsafat lainnya ketika belajar sejarah filsafat itu tuh dalam bayangan aku dulu kayak ini jangan-jangan ngafal lagi nih filsufnya siapa pemikirannya apa tahun berapa dia lahir kayak gitu jadi udah yang aku tuh udah males banget gitu belajar sejarah filsafat and then ketika beneran masuk semua stereotap sejarah yang aku pegang di kepala aku tuh salah gitu terbukti salah kenapa ketika belajar sejarah filsafat itu kita gak belajar gak penting banget tahun berapa Aristoteles lahir tahun berapa Plato lahir tinggal di mana orang tuanya siapa tuh gak penting disitu bukan yang gak penting maksudnya itu diabaikan gitu yang diutamakan adalah pemikirannya jadi kenapa sih misalnya nanti si Aristoteles tuh ngomong kayak gini atau kenapa filsuf perempuan gitu misalnya kayak Hipatia atau kayak misalnya Amina Wadud berpikir kayak gitu jadi yang dipertanyakan itu bukan semata-mata sejarah yang mungkin mostly kita pelajari di sekolah-sekolah ya jadi SDS sampai SMA tapi bener-bener kita tuh ngomongin soal maknanya kenapa sih kok bisa muncul pemikiran ini apa fungsi mereka berpikir kayak gitu terus gimana bisa satu apa namanya ada satu perubahan dari yang misalnya nanti aku kasih pengahan ke Renaissance gitu jadi bener-bener yang kita tuh dapet maknanya feel feel belajar sejarahnya tuh dapet seolah-olah bener-bener masuk ke zaman sejarah itu sendiri gitu nah untuk yang filsafat barat itu ada empat disini apa namanya masaknya jadi ada yang Yunani kuno dari zaman apa namanya di Greek philosophy jadi bener-bener Yunani zaman kuno tahun seratusan masehi gitu bahkan sebelum masehi kemudian masuk ke filsafat abad pertengahan kemudian lagi ke modern sama ke kontemporer nah di empat masa ini itu tuh menariknya adalah punya karakteristiknya masing-masing dan bakal ngerasa kita tuh kayak lagi bener-bener jalan di suatu apa ya jadi suatu masa yang beda-beda jadi di Yunani kuno dapet gambarannya di abad pertengahan dapet gambarannya kayak gitu nah untuk yang filsafat Yunani kuno ini sebenarnya berlaku untuk semua ini sih semua apa namanya alasan untuk mempelajari filsafat ya terutama alasan untuk mempelajari sejarahnya gitu kalau untuk yang Yunani kuno sendiri kenapa sih kok kita harus mempelajari pemikiran orang-orang jadul gitu kan maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus ke filsafat sih sebenarnya kayak kenapa kita harus belajar sejarah Indonesia misalnya kayak gitu itu kan ada alasannya masing-masing kan kalau misalnya untuk di Yunani sendiri kenapa kita perlu belajar filsafat Yunani kuno karena dari sinilah awal semua itu ada gitu maksudnya dari sinilah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan kayak gitu maksudnya kan di zaman Yunani itu kan dulu sebelum adanya pengetahuan mereka kan pakai mitos kan kenapa misalnya di langit tuh ada petir oh dewa lagi perang nih gitu kan penjelasan masyarakatnya masih pakai mitos atau misalnya kenapa di langit mendua karena dewanya ada yang lagi sedih kayak gitu kayak pertanyaan-pertanyaannya masih berupa mitos gitu tapi dari situ lahirlah pemikir-pemikir yang ah masa sih apakah benar kayak gitu diteliti secara apa namanya kontekstual dengan pengetahuan seadanya gitu kan jadi lahirlah ilmu pengetahuan gitu walaupun memang prosesnya itu panjang banget untuk bisa sampai ke apa namanya pengetahuan yang benar-benar mengutamakan intelektual dibandingkan dengan mitos gitu nah kemudian yang tadi Abung bilang filsafat itu sebenarnya gak ngawang karena kita pakai logik mikirnya jadi bukan asal kita ngomong nih gak ada ujungnya gitu gitu kan gak ada apa namanya ujungnya benar-benar yang abstrak banget itu tapi pakai logika gitu jadi dan kelahirannya pun itu dari filsafat Yunani Kuno gitu cara berfikirnya udah gak lagi pakai mitos tapi balik ke logos atau ilmu pengetahuan itu semua pakai logika gitu nah kemudian yang tadi sebenarnya nyambung poin satu sama tiga ya karena si Yunani Kuno ini bukan apa ya bukan sesuatu yang udah lah gak penting gak usah dipelajarin gitu apa sih belajar orang-orang jadul gitu kan gak ada manfaatnya sebenarnya manfaatnya itu adalah dia tuh jadi tolak kukur gitu jadi titik balik kenapa sih kita bisa ada di zaman sekarang dengan banyak pemikiran kayak misalnya pemikiran politik atau ekonomi sosial buddha itu semua awalnya kan dari pemikiran-pemikiran lama gitu pergerakan tadi dari mitos ke logos gitu nah disini yang umum banget itu tuh ada tiga ya yang kayaknya tuh emang udah familiar banget di apa namanya ilmu-ilmu yang mempelajari filsafat itu pasti mereka bakal menyebutkan ketika misalnya ada pengantar filsafat di kampus-kampus itu pasti ngomongnya tiga filsuf ini nih Socrates Plato dan Aristoteles pasti apa namanya ngomongnya ini dan memang infeknya mereka adalah tiga filsuf besar pada zaman itu tapi sebenarnya mereka itu ada setelah didahului oleh filsuf-filsuf yang lebih senior dalam tanda kutip yang maksudnya lebih apa namanya memunculkan filsafat terlebih dahulu gitu dibandingkan mereka mereka ini sejujurnya adalah penerus gitu dari pemikir-pemikir zaman dulu misalnya ada satu filsuf yang katanya dia adalah perintis kemunculan filsafat namanya Thales ya Thales ini dia berpikir ketika misalnya orang-orang anggap kehidupan itu pada zaman itu Yunani semua asalnya dari dewa gitu karena kan masih mitos ya orang-orang Yunani kunal itu masih percaya dengan dewa-dewa dewi-dewi gitu jadi apapun yang ada di dunia mereka percaya itu adalah campur tangannya dari dewa dan dewi gitu nah ketika muncul si Thales ini tuh dia bilang kalau dia meneliti gitu dia gak percaya dia mencoba untuk mulai berpikir dengan logikanya gitu gimana sih bisa muncul apa namanya hal-hal yang ada di dunia ini jadi suatu waktu dia tuh duduk di tepi pantai gitu kan duduk di tepi pantai terus dia lihat pasang surut air laut ada ketika keadaan itu surut itu kan air ke tengah ya ke tengah laut terus dia melihat ada ikan muncul gitu dari laut itu ada ikan muncul terus dia langsung berpikir oh berarti benda-benda itu sebenarnya berasal dari air gitu karena air memunculkan makhluk hidup contohnya ikan gitu terus dia mengamati benda-benda lain yang membutuhkan air kayak misalnya tumbuhan yang gak bisa hidup tanpa air manusia pun gak bisa hidup tanpa air terus dia akhirnya punya pemikiran bahwa oh berarti semua hal itu munculnya dari air nah disitulah mulai adanya pergeseran dari yang tadinya mitos semua adalah campur tangan dewa dan dewi bergeser ke logos sekalian pengetahuan gitu nah dari pemikiran yang jadul ini mulai yang muncul kayak pemikirannya Pitagoras mulai yang pertanyakan alam semesta terus kemudian ada yang Empedokles dia berbicara soal unsur di muka bumi itu ada empat ada air api bumi eh tanah ya tanah sama udara itu kan kayak avatar tuh avatar tuh sebenarnya pemikirannya dari dari zaman dunia di kuno gitu ada empat elemen dan itu dikembangkan hingga akhirnya balik kepada ini Socrates Plato dan Aristoteles gitu nah kemudian ada ini tadi yang kedua udah ya nah kemudian dibagi dalam beberapa fase nah tadi yang aku sebutin Thales itu kan yang pertama kali yang desas-desusnya adalah orang yang pertama kali memunculkan filsafat itu masuknya ke zaman Prasokratik jadi jauh sebelum adanya Socrates kemudian masuk ke masa Sokratik ini masanya Socrates ya yang mulai orientasinya bukan kalam semesta gitu mulai kayak balik ke diri sendiri makanya ada pertanyaan-pertanyaan saat itu gue itu siapa sih gitu siapa aku gitu kan makanya Socrates ini untuk mempertanyakan dirinya untuk dapet jawaban dia tuh berusaha untuk pengen banget dapetin jawaban buat dirinya sendiri makanya dia suka keliling pasar tadi abang udah bilang ya Socrates itu tuh kerjaannya keliling-keliling pasar keliling doang gak beli keliling tapi sambil nanya-nanya gitu kayak misalnya dia nanya nih ke tukang jualan eh apa namanya lo tau gak sih berani itu apa sih gitu kan nanya berani berani itu apa gitu terus dijawab misalnya sama orang oh berani tuh gak takut apa-apa oh berarti kalau lo kecebur jurang itu maksudnya lo mau dibilang berani tapi lo harus kecebur jurang gitu misalnya terus orang mulai berpikir enggak berani tuh gak kayak gitu tuh mana namanya nekat gitu terus akhirnya dia mempertanyakan lagi kan berani sama nekat berarti beda terus nekat itu artinya apa gitu kayak apa ya yang dilakukan itu adalah sebenarnya bukan untuk apa sih namanya bukan untuk menguji orang itu bego tuh gitu masa jawabannya kayak gitu enggak dia tuh justru kayak melatih orang untuk meluarin argumennya gitu dan disitu menariknya ya menariknya adalah dia tuh apa namanya mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tuh mungkin kalau kita pikir ngapain sih kurang kerjaan kan nanya-nanya kayak gitu tapi pada akhirnya yang Socrates ajarkan itu adalah oh ternyata tuh semakin kita banyak tahu semakin kita tuh gak tahu apa-apa ngerasa gak sih kalau kalian baca buku nih baca buku apapun misalnya baca novel atau baca buku-buku kampus misalnya buku-buku sekolah semakin kita banyak baca semakin kita tuh ngerasa eh gue gak tahu apa-apa ya ternyata ternyata sedangkal itu apa yang kita tahu gitu nah disinilah muncul istilah filosofia filo cinta sofia kebijaksanaan cinta kebijaksanaan yang artinya cinta kebijaksanaan tuh kita tahu kalau kita tuh sebenarnya gak tahu apa-apa oleh karenanya kita belajar untuk agar terus tahu kayak gitu nah itu di zaman Socrates nah di sisinya Plato sama Aristoteles Socrates ini tuh kayak apa ya kalau bisa dibilang guru besarnya nih guru besarnya si dua filosof ini gitu guru besarnya Plato dan Aristoteles tapi memang ada cerita yang mengatakan kalau Socrates itu punya murid namanya Plato nah tapi sayangnya memang pada zaman itu karya-karanya Socrates itu tidak di apa ya tidak dipublikasikan gitu maksudnya tidak ditulis karena mungkin belum ada teknologi untuk yang apa yang mencatat itu kali ya jadi Plato tuh bersaksi kalau dia tuh mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh gurunya si Socrates ini gitu tapi ada juga yang bilang kalau Plato ini atau si Socrates ini soalnya Socrates ini tuh fiksi gitu jadi cuma apa ya cuma kayak digambarin ada tokoh sesempurna Socrates gitu kan yang buat itu si Plato tapi itu masih jadi perdebatan sih intinya kita ambil sisi yang menggambarkan kalau si Socrates ini adalah gurunya Plato gitu jadi benar-benar yang Plato itu dapat ilmu banyak dari si Socrates dan dia akhirnya ngedirikan satu sekolah gitu namanya Akademia sekolah ini tuh menarik ya karena biasanya kan kalau di sekolah-sekolah di kita tuh yaudah guru ceramah terus anak-anaknya dengerin apa namanya ngerjain tugas bikin PR gitu kan atau misalnya yaudah kayak benar-benar satu arah tapi kalau di Akademianya Plato jangan berharap satu arah kuliahnya atau sekolahnya tapi dua arah gurunya punya argumen si muridnya harus berargumen jadi boleh tuh saling salak-menyalak antara si guru sama murid itu menariknya ketika zaman itu nah terus Aristoteles ini adalah muridnya Plato jadi Socrates Plato terus Aristoteles jadi dia tiga generasi cuma yang menariknya adalah memang Aristoteles sama Plato itu mereka saling bertentangan mereka saling kayak apa ya Plato tuh mikir A Aristoteles mikir B jadi mereka tuh walaupun guru sama murid tapi punya pemikiran yang beda sampai aku bakal apa namanya mungkin bercerita lebih lanjutnya soalnya cukup komprehensif kalau mempelajari dua toko ini masa Hellenisme sama masa Romo Ipuno ini mulai ada keruntuhan keruntuhan zaman Yunani dan nanti mulai masuk ke zaman abad pertengahan gitu oke nah ini tadi udah ya mungkin aku bisa next aja nah sekarang kau filsafat abad pertengahan kalau tadi udah ke Yuni ketika mulai runtuh masuk ke zaman abad pertengahan ini zaman abad pertengahan ini kayaknya mungkin sering denger istilah dark ages ya zaman kegelapan gitu dimana katanya banyak banget apa namanya kayak pertentangan pertentangan yang mengatasnamakan gereja atau pokoknya yang basicnya adalah agama gitu nah kalau tadi stigma orang-orang filsafat itu adalah ateis ya sejujurnya justru sangat-sangat ateis nih kalau kita mau lihat di zaman ini gitu karena zaman ini pemikiran filsafatnya itu dia adalah jadi satu atau campur dengan pemikiran gereja gitu jadi kayak Alkitab disitu tuh diadu pemikiran dengan pemikiran filsafat dan bahkan banyak filosof yang mereka tuh bener-bener pemuka agama tapi mereka filosof gitu jadi ya bukan ateis kan justru mereka ateis yang taat banget gitu berlangsungnya tuh cukup lama jadi kurang lebih seribu tahun ya seribu tahun sementara kalau Yunani kan gak nyampe seribu tahun abad pertengahannya adalah masa yang paling lama seribu tahun dengan terkengkungnya di dalam pemikiran agama gitu jadi dipengaruhi banget sama kristianitas gitu nah toko-toko yang terkenal disini yang mungkin nanti kalian ini yang rekomen sih untuk dibaca lebih lanjut karyanya ada Agustinus Thomas Aquinas Botius dan bahkan ada filsuf-filsuf dari apa namanya Arab ya dari Arab kayak Ibn Misina sampai Ibn Rush itu mereka pemikir filsafat Islam tapi pada saat itu memang karena nuansanya kan nuans agamis ya pada saat abad pertengahan jadi kristianitas mix dengan filsafat Islam gitu jadi disini ada pemikiran yang saling meminjam dan saling melengkapi jadi di barat itu siapa terus kemudian si Ibn Sina baca literatur-literatur dari Yunani Kuno kemudian dia coba untuk apa namanya compare dengan para pemikir di zaman itu kayak Agustinus kayak gitu-gitu jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ada memang ada di dalam pemikiran sejarah ya gitu sebenarnya mereka saling nyatu oke nah disini apa sih yang yang dipelajari di dalam filsafat abad pertengahan gitu terutama ketika kita belajar sejarahnya nah ketika nanti mungkin teman-teman yang tertarik buat lebih lanjut belajar filsafat abad pertengahan itu kalian bakal nemuin mostly dari apa namanya filosofnya itu berupaya untuk membuktiin keberadaan Tuhan gitu jadi tujuan mereka berfilosafat itu sebenarnya adalah untuk mengungkap isi dari Alkitab yang mana itu tuh pengen ngebuktiin satu hal yaitu Tuhan jadi benar-benar ini tuh apa ya benar-benar teologis banget lah intinya mereka pengen ngebuktiin kalau Tuhan tuh ada loh cuma caranya beda-beda jadi setiap filosof punya caranya masing-masing kayak misalnya contohnya Agustinus dia tuh cara dia mencari Tuhan dengan berfilosafat secara etis jadi dia tuh dulu orangnya glamor suka buang-buang duit foya-foya pokoknya benar-benar yang mungkin kalau kita bilang istilahnya maksiat ya banyak maksiatnya dia tuh terus dia nemu dimana ketika dia tuh dapat bencana gitu dapat bencana tapi setelah dapat bencana dia dapat hikmah nah terus dia mulai berpikir tuh oh siapa yang menciptakan semua ini gitu kan pasti ada nih yang menciptakan suatu musibah tapi di balik musibah itu ada kebaikan terus akhirnya dia nemu satu titik Tuhan gitu jadi ada cara gimana sih gue tuh pengen nih ngebuktiin ke orang-orang kalau Tuhan tuh ada gitu misalnya kayak Thomas Aquinas Thomas Aquinas tuh sama kayak Socrates kan dia kerjanya tuh jalan-jalan gitu terus dia ngeliat kayak benda-benda di sekelilingnya dia akhirnya dia bilang kalau oh Tuhan tuh gampang kok cara kita taunya kita lihat aja nih semua benda-benda yang eksis dengan adanya benda-benda yang hadir di depan kita ini yang menunjukkan kalau ini adalah bukti dari keberadaan Tuhan karena siapa yang menciptakan semua ini gitu kan jadi kalau misalnya kayak pertanyaan Big Bang itu misalnya kayak ledakan alam semestinya itu ada kok bisa ya kan dulu kan nothing kok tiba-tiba jadi ada gitu nah itu ditarik sama filsuf abad pertengahan oh ini Tuhan gitu yang menciptakan jadi mostly emang ngomonginnya keberadaan Tuhan gitu dan kalau misalnya ada pemikiran yang bertentangan sama pemikiran gereja jadi gitu ya jadi kayak misalnya contohnya contoh cepatnya adalah kalau pernah denger istilah geosentrisme sama heliosentrisme pasti pernah denger ya jadi kalau geosentrisme kan mikirnya pusat dari tata surya kan bumi tuh nah disitu pada zaman itu ya Alkitab itu memang berbicara bahwa bumi itu diam sementara alam semestinya itu bergerak gitu matahari Venus Saturnus itu bergerak gitu nah jadi yang saat itu diakui adalah pada zaman itu adalah geosentrisme di abad pertengahan ketika itu muncul satu filsuf yang bernama Kopernikus nih disitu dia dia ngerasa tuh janggal gak pemikiran geosentrisnya geosentrisnya tuh janggal gitu akhirnya dia meneliti selama 16 tahun dia meneliti akhirnya dia mengatakan kalau oh enggak yang benar itu adalah matahari sebagai pusat tata surya nah dari sini nih muncul konflik dibilangnya adalah bahwa Kopernikus itu mengkhianati ajaran gereja gitu karena ajaran gereja adalah geosentrisme sementara Kopernikus tuh seolah-olah berusaha untuk membantah itu gitu jadi Kopernikus dikatakan sebagai pengkhianat gereja artinya siapapun yang punya pengetahuan dengan apa namanya menentang ajaran gereja yaudah berarti dia udah pengkhianat gitu pada saat itu sih seperti itu kurang lebihnya nah dari sini akhirnya kita tahu kan bahwa apa sih yang lagi diomongin di abad pertengahan yang beda dengan Yunani kuno bukan lagi soal asal-usul tapi gimana caranya kita tuh pikiran yang dari yang ada dengan yang enggak ada gitu mana yang muncul duluan kayak kita ngadepatin mana telur mana ayam kan mana yang duluan antar telur sama ayam di zaman abad pertengahan sama gitu jadi mana yang ada nih yang empiris kah atau yang enggak kelihatan gitu jadi itu yang yang dipertanyakan disini nah terus karena selama seribu tahun itu benar-benar masyarakat terkungkung dengan pemikiran benar-benar apa ya mengabaikan individualitas gitu mengabaikan kodrat manusia sebagai apa namanya entitas yang punya intelektual nah akhirnya di zaman ini nih namanya renaissance jadi mulai ada zaman renaissance pencerahan dimana mulai ada pemberontakan gitu enggak dong pokoknya abad pertengahan itu terlalu kalau kita bisa bilang mengambil hak asasi manusia karena memaksakan manusia untuk selalu tunduk sama otoritas gereja padahal manusia itu punya kebebasan nah disinilah akhirnya mulai muncul kesadaran akan subjek kalau manusia itu punya hak untuk berpikir kemudian manusia punya hak untuk melakukan kritik disini mau ada kemajuan-kemajuan dan akhirnya terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap ajaran gereja mulai deh mulai masa abad pertengahan itu berubah jadi pencerahan akhirnya mudah enggak ada lagi yang apa namanya ketika berpikir terus nanti dibilang pengkhianat nah disini yang makanya disebut sebagai gerakan humanisme gerakan humanisme ini yang mengakui rasio jadi kayak benar-benar logika manusia bukan pakai dokma agama benar-benar yang udah balik lagi kepada hasrat intelektual bukan kepada alkitab nah disini yang diperkuat sama tadi kan udah tuh pemikiran Kopernikus tapi disini ada pembukti yang lebih lanjut sama Galileo Galilei setelah ditemukan teleskop ternyata bener kan heliocentris bukan geocentris jadi paradigmanya tuh berubah dari yang seribu tahun megang geocentris langsung berbalik ke heliocentris akhirnya udah deh dari sini mulai berkembang pengetahuan jadi mulai adanya scientific research ada observasi eksperimentasi kayak gitu nah ini tokoh-tokohnya nanti mungkin bisa ini ya ini semua menarik sih dan semua tujuannya sama kayak mereka mau mengutamakan si pure reason atau yang kita sebut sebagai logic gitu nah ini yang terakhir adalah filosofat kontemporer jadi yang kontemporer itu lebih maju lagi dibanding si modern disini pemikirannya udah mulai deep banget ya udah mulai di aplikasiin ke semua bidang kehidupan jadi kayak ada apa namanya mulai pakai matematika lebih dalam lagi jadi matematika itu sebenarnya menyenangkan ya adalah ke logiknya sebenarnya cara berpikir yang deduktifnya gitu nah mulai tadi ada perselisahan antara filosofat analitik dan kontinental tadi abong udah sempat mention ya kalau misalnya ini cukup apa ya menarik sih kalau yang Wittgenstein sama Alfred Julius Ayer ini dia mostly berpikir soal hal-hal yang bisa dikatakan benar atau salah itu yang kelihatan jadi kalau misalnya kita ngomongin Tuhan atau misalnya ngomongin baik dan buruk ngomongin indah tidak indah itu tuh gak bisa diobservasi benar atau salahnya karena gak kelihatan karena itu abstrak jadi mereka ini berpikirnya kalau ketika ngomongin Tuhan mereka gak mau ngomong karena itu gak bisa di ngomongin gak kelihatan gitu terus sementara Heidegger kayak gitu dia tuh ngomongin hakikat diri jadi dimana ini sebenarnya yang jago abung sama bagus aku gak terlalu mau menalami Heidegger terus misalnya ada Jane Bodilar atau Bodria Bodria tuh dia ngomongin soal konsumerisme gimana sih kita kayak misalnya jaman sekarang lalu apa namanya terjebak dengan Shopee Payletter yang justru terus kayak dipotongan-potongan diskon-diskon gitu tuh nanti dibahas banget di zaman kontemporan jadi bener-bener yang komprehensif banget sih zaman ini nah kalau tadi apa namanya kayaknya rusuh banget kan di Yunani terus sampai modern tuh rusuh emang keadaannya karena ada bener-bener peralihan yang dia tuh kayak memperdalam aja pemikiran sebelumnya dan pengen lebih banyak membahas soal kehidupan tanpa adanya apa ya sebenarnya tanpa adanya keinginan untuk saling saling apa ya mungkin saling saling mengadu gitu ya mengadu pemikiran tapi intinya yang mau dibicarain lebih banyak soal bahasa misalnya bukan bukan susastra ya mungkin lebih tepatnya kayak permasalahan yang ada di dunia ini tuh mungkin karena kita tuh gak ngerti bahasanya aja gitu misalnya kayak kita ngomong kita punya idola orang Korea gitu hubungan kita dengan orang Korea itu menjadi sesuatu yang sulit karena kita gak ngerti bahasa gitu kalau seandainya bahasa itu di universalkan itu pasti kita bisa lah berhubungan sama orang Korea tanpa harus pakai bahasa maksudnya pakai apa ya kesulitan-kesulitan kayak gitu terus ini mulai adanya berbicara tentang hakikat manusia kita tuh punya value gitu mulai banyak ya nanti bisa ditarik ke psikologi bagian mental health etikanya kayak gimana kayak gitu terus mulai mengenal istilah masyarakat konsumerisme yang aku bilang kayak bahwa ternyata diskon-diskon itu membunuh apa namanya jiwa-jiwa atau hakikat manusia jadi intinya kontemporer itu mencoba untuk melihat kehidupan di dalam lagi dan gimana sih bisa kita tarik ke zaman sekarang nih yang udah bener-bener relate banget sebenarnya dengan kontemporer jadi tadi yang aku udah bilang kita tuh pakai kasus jadi kita bukan menjelaskan kasus dengan filosofat ya tapi kita mencoba untuk memahami filosofat melalui kasus-kasus gitu jadi salah kalau kita ngebalik eh gue mau ngejelasin masalah ini nih misalnya culture korean pop gitu tapi pakai filosofat itu salah harusnya apa harusnya kita mencoba untuk menjelaskan misalnya konsumerisme tapi pakai kasus korean pop kayak gitu misalnya itu tuh baru tepat kayak gitu jadi kurang lebih kayak gitu tentang sejarah filosofat oke next oke thank you keren banget tadi ya dari Yunani kuno sampai ke kontemporer berlengkap banget ya teman-teman mungkin sekarang aku lanjut nih dia kan sama abang juga udah dibahas tentang stigma-stigma mislek ini sama aja juga tadi udah dibahas juga di tiap zaman itu pemikirnya beda-beda yang di Yunani dia bahasnya asal-usul terus modern dia bahasnya akal dan sebelumnya di abad kepenganan dia bahas tentang teologi tefintrisma khususnya dan terakhir di kontemporer lebih ke bahasa jadi sebenernya kalau kita lihat tadi tuh jawabannya apa itu filsafat nah mungkin boleh di next kenapa kita baru nanya apa itu filsafat tadi panjang lebar gitu kan karena emang pertanyaan ini kan terlihatnya simple gitu ya apa itu filsafat cuman jawabannya tuh luas banget kalau kita lihat secara definisinya etimologi atau dari akakata itu dari bahasa ini yang artinya pilo dua kata pilo dan sofia pilo itu artinya cinta dan sofia itu artinya kebijaksanaan kalau kita combine sofia itu artinya orang yang cinta akan kebijaksanaan tapi sebenarnya siapa sih orang yang cinta akan kebijaksanaan itu apakah orang-orang yang tahu akan tegas sesuatu nah kalau menurut pakates nih dia bilang satu yang saya tahu itu cuma satu hal gitu kalau saya itu nggak tahu apa-apa jadi yang dimaksud kebijaksanaan itu bukan orang yang oh dia itu tahu segalanya tapi dia sadar akan ada hal yang dia nggak tahu dan dari situ dia berusaha untuk mencari tahunya kan ada bagiannya itu kalau itu ada empat ada yang tahu akan ketidak tahuannya tahu akan ketahuannya atau tidak tahu akan ketahuannya nah itu kan ide masa juga next selainnya teknologi ada juga yang namanya sekali lagi oh tutup ya ya jadi di belakang foto jadi ada cara terminologinya soalnya nggak tutup kayaknya sama background ini Socrates intinya terminologi itu dari pengertiannya ada yang dari cara akademis itu misalkan kayak kita sekarang bagaimana kita mengkaji kajiin tadi misalkan dari Heidegger Socrates Prato dan sebagainya terus juga tentang falsafah yang juga dibahas sama abung ya tentang way of life misalkan buddhism racism dan sebagainya sama akhir itu tentang filsafat sebagai doktrin kalau doktrin itu beda sama yang n sama aktivitas sama pikir rasional doktrin itu lebih ke kepercayaan yang udah diikutin gitu aja nah lanjut kita bahas ke sistematika filsafat tadi juga sedikit dibahas sama abung mungkin saya akan coba jelasinnya lebih mendalam lagi ya kalau di filsafat kan sebenarnya ada tiga secara bidukinya untuk bagian ini digunakan biar kita lebih gampang untuk belajarnya kan dia kan banyak banget tadi jelasin sama Azri di jalan kuno bahasanya selusul terus di abut telangan tiba-tiba bahasanya teologi bahas esensi sama esensi bahasanya lebih ke logika dan di terakhir lebih ke bahasa dan lebih ke seni juga kalau kita lihat ini sangat beragam sekali pemikiran di filsafat kalau kita lihat sebenarnya ada tiga intinya ada ontologi aksiologi sama ekstimologi kalau ontologi itu lebih ke realitinya dianggap juga dia lebih perlainan itu lebih kuat sebenarnya bisa juga perlainan lain cuman dia perlainan itu kuat apa itu realita apa itu ada misalkan apa itu politik apa itu apa itu keindahan dan sebagainya terus juga misalkan di aksiologi itu tentang nilai di enda pertanyaannya itu lebih ke bagaimana bagaimana kita menjalan hidup yang baik bagaimana kita melakukan tindakan yang etis dan juga ada ekstimologi yang kajiannya itu lebih ke pengetahuan dan biasanya di sini itu pertanyaannya lebih ke mengapa dan gak sekitar mengapa tapi maksudnya mengapa tentang pengetahuan bagaimana kita mengetahui misalkan bagaimana saya mengetahui misalkan di depan saya ini adalah objek yang real atau sebagainya dan bagaimana misalkan di mana kita bisa mengetahui misalkan apakah ada batas pengetahuan atau mungkin karakteristik ilmu pengetahuan itu seperti apa misalkan misalkan kayak sosiologi yang gak bisa juga mempertanyakan dirinya sendiri kalau filsafat itu juga bisa mempertanyakan senjata-nya sendiri dan termasuk juga mempertanyakan hal-hal lainnya makanya filsafat ini dikatakan itu mempertanyakan bukan menganyakan kalau mempertanyakan itu lebih ke dia menjelang hal-hal yang udah mapan misalkan kenapa sih kita dianggap itu sopan kalau pakai tangan karan terus gimana dong orang-orang misalkan hidal gitu pakai tangan kira pakai dia berarti gak baik gak sopan atau seperti apa misalnya atau misalkan kenapa sih nilai di di suku A ini anggap ini yang baik tapi yang B itu beda gitu yang hal yang baik atau yang indah itu seperti ini di suku B gitu itu dipertanyakan juga oleh filsafat dan lainnya itu juga yang kedua itu kontinum nah contohnya itu misalkan tadi ya di Azri kan jelasin tentang sejarah oh di di Noa Nikola itu bahasnya ada juga seratus itu bahasnya tentang politik terus juga bahas tentang manusia walaupun juga ada seluruh-seluruh terus di pertengahan dia udah mandak tuh bahasnya yang lain lagi itu sentrisme terus balik lagi ke modern nah itu kan berarti senambungin ya walaupun tadinya gak dibahas lagi di pertengahan tapi nanti dilanjutkan lagi di modern sejujurnya dikritik atau bahkan didukung misalkan dari S2S kan dia bilang tentang logika dan misalkan Plato misalkan ini apa dan itu di terdebatkan nanti dan nanti dilanjutkan misalkan oleh Descartes dia mengembangkan dari teorinya atau TLS itu juga sebaliknya misalkan juga nanti dikritik teori dari Plato nah yang ketiga ini ada maksudnya abstract ini adalah hal-hal yang seperti itu aktivitas secara berpikir misalkan konsep dan juga teori jadi beda dengan ini ya kita beda dengan orang-orang teknik yang memiliki segala sesuatu misalkan membangun sesuatu bangunan dan sebagainya merancang kalau kita tuh lebih ke bagaimana sih kita berdiskusi dan juga direberasi tentang konsep atau teori terus juga spekulatif nah disini juga uniknya di S2S itu juga melampaui fakta yang ada jadi berpikir lebih jauh dan misalkan di S2S itu juga ada yang namanya eksperimen misalkan kalau kalian pernah denger itu ada yang namanya trolley problem misalnya di A ini dia ada 6 orang yang berada di S2S itu dengan di jalur B itu ada 1 orang dan aslinya tadi kan kereta kan gak usah kalau jalur A yang misalnya 6 orang nah kamu gimana gitu kan posisinya gitu apakah dengan ada luas yang bisa kamu ubah jalurnya itu akan kamu pindah jalurnya ke jalur B yang lebih sedikit atau tetap biar aja karena awalnya kan di jalur A nah itu sih seorang juga berusaha untuk spekulatif gitu melampaui fakta yang ada dia berusaha untuk berimajinasi lagi dan melampaui hal-hal yang realitanya gitu karena ini juga bisa membantu kita untuk berpikir lebih dalam lagi dan itu juga tetap rasional ya walaupun tadi kan kita spekulatif tapi jangan lupa juga kita ada pakamnya dan itu menggunakan akal pikiran kita jangan sampai kita spekulatif tapi juga kita gak logis itu kan bahaya juga kurang lebih gitu dan terakhir itu juga radikal ini kita berpikiran secara mengakar mendalam sampai substansinya misalkan kenapa sih terjadi misalkan politik gitu nanti dibahas sama John Locke wah misalkan nanti juga bahas itu dari individunya begini loh dari manusia nanti juga sebenarnya politik itu apa sih hakikatnya itu kan bertanyakan lagi lebih dalam lagi esensinya sih apa sih politik bukan cuman ini perebutan kekuasaan tapi juga misalkan oh udah kekuasaan dan sebagainya next nah terus muncul juga sebenarnya apa sih pertanyaan kekuasaan apa sih bidaya pertanyaan kekuasaan dengan peran yang biasa tadi juga sempat dibahas juga sama Abong sebenarnya pertanyaan sposofis itu pertanyaan yang meta-explanatoris atau dia lebih susah dijawabnya dan lebih butuh demonstrasi misalkan kalau tanya kenapa sih misalkan manusia itu misalkan bernafas dengan perparu kenapa gak pakai insang kenapa beda itu kan ya mudah jawabannya itu karena morfologi manusia sama ikrit kan beda kalau ikrit kan makanya hidupnya di air makanya insang kalau manusia di daratan makanya paru-paru tapi kalau perayaan misalkan mengapa saya ada dibandingkan tidak ada wah itu kan langsung ini ya langsung ngobrol otak kita aduh ini apa sangat susah dijawabnya apa itu kebaikan mungkin kita bilang kebaikan ini tapi itu juga susah pertanyaannya dalam hati ini kan hal yang tapi tiap orang beda-beda gak akan selesai kebanyakan versi A begini versi B begini terus yang ini juga lumayan gak akan ada habisnya setiap setiap orang mungkin juga bertanya apakah adakah kebebasan sebenarnya kita kebebasan apa enggak sih kita dilahirkan ke dunia kan gak bebas kita udah ada persiakitnya masing-masing Azri dari suku Bagus dari suku B.A.B. dari suku C itu kan gak bisa milih kita udah ditutupkan dari budayanya kultur ras pulangan darah suku ras agama dan sebagainya kan udah diinfluin tapi ada gak sih kebebasan kalau kita begini berarti kita bebas gak sih tapi kita juga bebas berarti kita bisa berpikir dengan apa yang kita mau berarti itu juga berarti kita tunjukkan ada kebebasan karena itu juga lumayan bikin diskursus yang sangat besar juga di filsafat juga bagaimana menjalani hidup yang baik ini juga kan pertanyaan aksi logi dan ini juga suatu hal yang sebut untuk dijawab dengan waktu yang singkat perlu banyak banget diskursi atau diskursus dengan banyak orang atau mungkin banyak demikian di oke selanjutnya filsafat sebagai ilmu oh tadi sama abung udah dibahas sebagai studi kita membahas lagi sebagai ilmu yang pertama itu sebagai model of science tadi kan udah dijelasin juga ya sama Azri lewat perantaranya itu sejarah banyak banget pembahasannya mulai dari astronomi kan tadi kan ada heliosentrism dari publik terus juga bahas juga tadi juga bahas tentang matematika fisika dan sebagainya itu sebenarnya awalnya itu dari filsafat ilmu politik juga kan di republik pato psikologi juga sebenarnya sike itu dibahas juga pato musika matematika kan kita gulit sebenarnya kan juga orang filsuf dan dia juga buat pemikiran tentang deret atau angka penambas itu sebenarnya juga ada pemikiran di filsafat itu juga berpengaruh nanti buat kita misalkan menghitung alam semesta terus juga fisika dan sebagainya jadi awalnya kan filsafat itu emang ini induk segala pengetahuan terus tadi yang Abang bilang itu nanti dia memisahkan diri masing-masing menjadi sains menjadi ilmu pun ilmu yang mandiri seperti jadi ilmu politik psikologi matematika jadi ilmu yang mandiri juga fisika dan sebagainya terus yang kedua adalah eksplosofia klaritas dari bahasa latin yang artinya itu dari filsafat muncul perjernian ini kan mungkin agak ini ya tapi filsafat itu tadi agak ada psikoatif juga agak ini juga tapi gimana kita nemuin kejernihannya kita nemuin kejernihannya itu dari argumentasi yang juga radikal mempertanyakannya karena kan di film juga belajar tadi ya logika bagaimana kita membangun argumen yang baik yang solid dan bagaimana kita tuh oke kita boleh spekulatif kita boleh misalkan berikutnya jauh ke depan tapi jangan lupa juga kan rasional seperti yang tadi dibilang dan argumentasinya itu juga disusun dengan proposisi-proposisi yang kokoh gitu kan gak cuman asal-asal aja dan lainnya itu juga radikal dalam pertanyakan misalkan ketemu jawabannya ya kita gak hanya puas gitu kan dengan jawaban fisik juga gitu kan karena pada dasarnya ditau juga sebut kalau sosiologi kan punya ekon ini ya homo sosius gitu kan atau ekonomi punya homo ekonomikus juga ada namanya homoklaren homoklaren itu maksudnya manusia yang selalu mempertanyakan gitu kan manusia selalu kesahakan dirinya dia gak puas dengan jawabanan nah itulah disini Kultufa tuh berusaha untuk mengucapkan kejadian itu dengan cara berusaha tadi kita berdiskusi kita juga melakukan diskursus gitu kan gak cuman puas dengan jawaban tapi juga karakteristiknya itu open ended selalu mempertanyakan selalu ada diskusi yang baru juga nanti sehingga kita nanti lebih dalam lagi dan kita bisa tau jawabannya nah jadi kenapa sih penting gitu kan untuk belajar pesawat gitu kan setelah tadi kita panjang lebar ini berguna gak sih filsafat gitu sebenarnya kalau boleh dirangkum ya kurang lebih ada lima sih yang pertama itu kita jadi memahami bagaimana cara berpikir kita kan juga belajar cara berpikir dari model logika berpikir yang benar teratur dan juga sistematis itu juga kita belajar namanya bias kognitif dan nanti juga di psikologi juga ada namanya bias kognitif dan sebagainya itu juga lumayan menarik misalkan ya bagaimana terjadi dengan kita misalkan bias konfirmasi oh misalkan kita melihat awan nih oh bentuknya kayak beruang teddy bear ya padahal kan itu ya bentuknya random aja gitu kan awannya tapi kita lihatnya oh itu kayak beruang teddy bear gitu kan lucu banget padahal itu itu aja gitu kan itu hal dalam kita yang perlu di di evaluasi lagi gitu kan dalam berpikir terus yang kedua itu adalah dapat merasakan kembali hal yang selama ini kita yakini kan tadi saya bilang ya juga belajar bagaimana kita mengahami juga hal-hal yang kita juga jangan sampai kita ya dengan begitu saja gitu kan misalkan pun misalkan tadi kita misalkan adalah orang yang atur agama ya jadikanlah dengan seluruh sahabat itu ya itu adalah justifikasi bahwasannya itu saya beragama itu ya secara secara misalkan ya secara salih tapi juga logis juga gitu kan itu bukan dua hal yang bertabrakan tetapi juga bisa saling melakukan nabungan sama yang dan saling mengakokkan terus juga yang ketiga adalah mengembangkan critical thinking dan tadi ya seperti di kak sesingnya juga dia itu radikal dan gak hanya berhenti misalkan dia ketemu jawabannya dia juga terus untuk menggalinya setiap lebih dalam lagi terus yang keempat dapat membangun dan menulis argumentasi yang solid dan tadi ya lagi-lagi kita kan mengajak kita untuk berpikir secara lebih terstruktur ya dan kita harus tahu bagaimana sih membangun argument yang baik membangun logika yang baik sehingga nanti misalkan kita berdiskusi misalkan oh misalkan Abung nih lebih dukung misalkan mendapatnya David Hume kalau misalkan Azri lebih dukung itu kan itu kan nanti lebih dini lagi bagaimana sih untuk mengembangkannya terus yang itu yang membangun argumentasinya yang kelima terakhir itu memahami suatu fenomena secara lebih holistic lagi misalkan kayak fenomena yang sekarang kita juga gak cuman di situ sisi aja kan tadi kan sistematika kita juga kan ada sistemologi akseologi sama ontologi kan juga gak terfagmentasi tapi juga saling holistic dia komprehensif dia kesenimbungan gak hanya kalau ontologi gak hanya ontologi misalkan dari isi misalkan feminisme mungkin kita lihat kalau feminisme kita masukin ke tadi sistematika itu masukin ke mungkin ke akseologi tapi kalau kita lihat lagi ya sebenarnya feminisme juga lihat juga bagaimana sih pengalaman perempuan itu digunakan sebagai pengetahuan yang bisa jadi misalkan kebijakan publik nanti akan masuk juga ke ekstimologi dan juga nanti masuk ke ontologi juga makanya kita dengan budget support itu bisa lihat sesuatu itu secara lebih politik oke thank you guys makasih bagus Azri atas notrinya jadi mungkin nomor rendam mau tambahin untuk memajukan aba juga ya penting supaya kita jadi mendunia oke sebelum kita mulai sesi pertanyaan by the way suara aku kedengeran ya oke thank you mungkin aku mau kasih overview dulu supaya kita refresh lagi untuk memasuki sesi pertanyaan jadi tadi di awal kita udah membahas mengenai debunking stigma pulsafat boleh kalau yang slide itu yang ada 4 4 4 Yes thank you so much oke jadi pertama udah ngebahas tentang debunking apa yang bukan pulsafat filsafat selagi disiplin, visi filsafat, juga metode filsafat, perbedaan filsafat dengan sains dan juga kenapa filsafat itu masih hidup dan disuruh penting bagi kehidupan kita dan bagi sains juga gitu ya selanjutnya kita juga belajar sama Azri mengenai histori filsafat dari hidup dan kimia dan ini tadi kita udah ngebahas mulai dari si ales, awal banget, ketemu si Plato lalu ke filsafat oleh pertanggungan, kontemporer dan selanjutnya dan kita disambung lagi tadi materi yang udah aku bawa sama bagus di lebih konteks selalu-selagi, di filsafat sebagai ilmu, dimana tadi kita udah ngeliat tipologi filsafat juga ada ontologi, asyologi ekistemologi, lalu ada juga tentang karakteristik filsafat tadi ada 6 filsafat, ada juga pertanyaan-pertanyaan filosofis dan juga filsafat sebagai ilmu juga benefit filsafat yang tak apa nah itu dia untuk sedikit overview kelas filsafat menurut aku ini kelas filsafat paling kompleks dari apa ya di keseluruhan-perenangan ini karena kita ngebahas dari sisi cukup yang sangat luas ya dari sisi stigma dari sisi agnis sisi story sisi yang secara overview general kita udah beras nah kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke sisi tanya-jawab kita banyak diskusi jadi kalau kalian ada pertanyaan jangan langsung-langsung selamat menikmati selamat menikmati